Halo Sobat Armada Fighter Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi sorotan setelah menyatakan bahwa negaranya tengah berperang menyusul serangan milisi Hamas Palestina pada 7 Oktober lalu Netanyahu mengatakan Israel akan memerangi Hamas dan bersumpah bakal memusnahkan kelompok yang menjadi musuh bebyutannya itu Baru-baru ini Netanyahu bahkan dikabarkan telah memberi sinyal kepada pasukan militer untuk melancarkan infansi darat ke jalur Gaza sehingga menguatkan julukannya sebagai bos perang Israel yang anti-Palestina Sepanjang dia memimpin Israel selama 15 tahun Bibi, siapa anak kerapnya memang kerap memanfaatkan eskalasi konflik demi mempertahankan kekuasaannya Dahlia Skendlin, analis politik dan peneliti kebijakan di The Century Foundation pada 2018 mengatakan, popularitas Netanyahu secara moncer tiap kali pemerintahan sang PM dihadapkan oleh krisis Pada 2018 misalnya, ketika ekspresiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran pada 8 Mei 2018 jajak pendapat langsung menunjukkan bahwa partainya mendapat suara tinggi bahkan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade dengan 35 atau 36 kursi Karena kasus-kasus semacam ini, warga Israel tampaknya lebih ingin dipimpin oleh Netanyahu yang memang memiliki pengalaman di bidang keamanan Netanyahu adalah mantan komandan pasukan pertanan Israel, ITF, di unit komando elit Sayyaret Matkal Dia pernah ikut terjun langsung dalam perang Yom Kippur pada 1973 dan menerima pangkat kapten Keputusan Netanyahu baru-baru ini untuk merombak sistem peradilan telah memicu perpecahan di antara warga Israel Netanyahu mengusulkan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai masyarakat melemahkan peran mahkamah agung dan sebaliknya memperkokoh hegemonyi pemerintah Tiap peralasan program itu digalakkan untuk menyetarakan peran yudikatif dengan eksekutif dan legislatif Menurutnya, selama ini, Hakim MA terlalu berkuasa Para kritikus pun menilai usulan ini berpotensi digunakan Netanyahu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jerat hukum Hal ini pun dinilai bakal menjauhkan Israel dari nilai-nilai demokratis Lebih jauh, perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel yang melutus pada 7 Oktober disebut-sebut bakal meruntuhkan kekuasaan Netanyahu Pengamat studi Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi menilai Israel yang kebobolan atas serangan Hamas bisa menjadi serangan balik dari rakyat Israel yang menganggap Netanyahu gagal melindungi rakyatnya Yon lantas menilai rakyat Israel mulai sadar bahwa mereka tak sutih menjadi korban ambisi politik Netanyahu yang selama ini mengedapankan konflik atau perang Pandangan Yon ini senada dengan hasil polling terbaru di kalangan warga Israel Polling yang dilakukan surat kabar marif menunjukkan bahwa 80% warga Israel ingin Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan dalam menjaga serangan mematikan Hamas Hasil polling ini dinilai sebagai sinyal bahwa masyarakat Israel ingin Netanyahu mundur dari jabatan Jangan lupa like, share, komen, follow fans back Facebook, dan subscribe channel youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.